Nabi SAW sebagai bentuk syukur, sholatnya panjang-panjang. Hanya sekian belas rokaat, karena terlalu panjang. Usman bin Affan juga sholatnya panjang-panjang. Dalam satu rokaat, beliau suka hatamkan Quran 30 juz. Dubai bin Ka'ab sama kayak gitu. Para sahabat kayak gitu. Umar bin Khattab, kadang-kadang satu ayat diulang-ulang sampai subuh. Itu amalan orang-orang hebat. Ini baru sahabat belum tabiin. Imam Mujahid. Satu malam suka hataman Quran. Mansur bin Zagan juga sama hatam Quran. Imam Bukhari di dalam sholat tahajudnya di akhir malam Ramadan. Ya di akhir malam di bulan Ramadan. Beliau hataman Qurannya tiga malam sekali dalam tahajudnya. Sayyiduna Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala. Beliau hataman Qurannya tujuh hari sekali. Kalau masuk bulan Ramadan, tiga hari sekali. Kalau sudah masuk akhir Ramadan, semalam sekali itu Imam Qatadah. Dari Basra. Rijal Bukhari beliau itu. Ini saya sedikit ngasih contoh lah tentang amalan-amalan orang dulu. Kita tuh gak nyampe ke sana. Kalaupun nyampe terpaksa harus latihan yang kuat. Baru bisa nyampe. Sayyiduna Ahmad bin Hambal setiap hari sholatnya tiga ratus rokaat. Imam Aswad muridnya Aisyah setiap hari sholatnya tujuh ratus rokaat. Imam Zainal Abidin setiap hari sholatnya seribu rokaat. Diterangkan ke oleh para ulama. Luar biasa. Bentuk syukur mereka kepada Allah.